Saudara terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalbar. DPRD Kota Pontianak kembali melakukan pengganti antar waktu anggota sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Kali ini yang dilantik adalah kader Partai Nebukrat, BIMEN, menggantikan Anwar Ali yang meninggal dunia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak kembali melakukan penggantian antar waktu anggota sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Kali ini yang dilantik adalah BIMEN, menggantikan Anwar Ali yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Ia merupakan caleg yang memiliki suara terbanyak kedua dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan kecamatan Pontianak Kota. Prosesi pengucapan janji dan peresmian pengangkatan ini juga sudah sesuai dengan hasil rapat gabuan badan masyawara bersama alat kelengkapan DPRD. Sekretaris Daerah Kota Pontianak berharap anggota yang terpilih bisa segera menyesuaikan diri untuk bersinergi dengan pemerintah. Menggantikan kawan kita yang almalhum. Jadi mudah-mudahan beliau juga sudah damai di sana. Dalam waktu dekat Pak, apa yang akan Bapak sendiri lakukan Pak? Untuk saat ini kita hanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh DPRD Kota. Karena kita juga masih baru, kita mengikuti yang sudah ada. Karena waktu kita juga pendek, cuma 6 bulan saja. Sinergi selama ini Pak? Yang jelas selama ini sinergi antara legislatifnya yang seketik ya. DPR dengan pemerintahan Kota Pontianak sangat baik lah. Karena setiap fungsi dan sidang yang terlaku kembang bahasa anggaran dan sebagainya itu berjalan mencari. BIMIN nantinya akan ditepatkan di Komisi 1 DPRD Kota Pontianak. Bidang ini antara lain menjalankan fungsi pengawasan pada pemerintahan umum, hukum, dan perizinan. John Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.